Selamat bertemu kembali dalam pemodelan UML versi 2.5 bagian 15.3 kontrol node yang merupakan bagian dari aktivitas diagram atau diagram aktivitas. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan fork node dan join node yang merupakan node yang digunakan untuk membagi proses atau aliran proses dan join node untuk menggabung aliran proses. Mari kita bicarakan fork node secara lebih detail. Fork node adalah kontrol node yang membagi satu aliran masuk menjadi banyak aliran keluar yang bekerja secara konkurensi atau bersamaan atau serempak. Jika aliran masuk berupa aliran kontrol atau kontrol flow, maka semua aliran keluar dari fork node adalah aliran kontrol atau kontrol flow. Jika aliran masuk berupa data flow atau aliran data, maka jalur keluar dari fork node juga berupa aliran data atau data flow. Silahkan Anda perhatikan animasi atau simulasi prinsip kerja daripada fork node pada gambar sebelah kiri. Token yang mewakili aliran dari diagram akan masuk dari jalur masuk fork node, kemudian diduplikasi menjadi tiga dan dialirkan ke tiga jalur keluar dari fork node. Selanjutnya mari kita bicarakan terkait dengan join node. Join node adalah kontrol node yang menyatukan banyak aliran yang berjalan secara konkurensi bersamaan serempak menjadi satu aliran. Fungsi lain atau dapat dikatakan dengan kata lain, fungsi daripada join node adalah untuk melakukan sinkronisasi waktu proses. Yaitu join node akan memberikan token keluar dari join node jika semua aliran masuk telah memberikan token kepada join node. Jika semua aliran masuk berupa aliran token atau kontrol flow, maka aliran keluar dari join node juga berupa aliran kontrol atau kontrol flow. Jika paling tidak satu aliran masuk berupa aliran data atau data flow, maka aliran keluar adalah aliran data. Silahkan Anda perhatikan simulasi cara kerja join node pada gambar di sebelah kiri. Bisa jadi semua jalur akan dilewati oleh token dalam waktu yang berbeda. Namun demikian, join node akan menunggu semua token dari semua jalur masuk untuk dapat diproses lebih lanjut menjadi token yang dikeluarkan ke jalur keluar. Jadi, kalau ada salah satu aliran masuk tidak memberikan token, maka token tidak dapat dikeluarkan ke jalur keluar sehingga proses menjadi tidak dapat dilanjutkan. Kali ini kita akan melakukan peragaan terkait dengan fork node dan join node yang melakukan paralelisasi dua proses, yaitu A dan B. Pertama, token akan dikeluarkan dari initial node, kemudian akan dibagi menjadi dua, atau di duplikasi menjadi dua, dan diarahkan ke proses A dan proses B. Jadi, jika proses A menerima token, maka dia akan bekerja, demikian juga jika proses B menerima token, dia akan melaksanakan eksekusi prosesnya. Setelah selesai, maka masing-masing proses akan memberikan token ke join node, dan setelah join node menerima token dari proses A dan proses B, dia akan meneruskan ke jalur keluar menuju ke aktivitas final node. Atau, semua proses yang ada di aktivitas diagram akan dihentikan dengan diterimanya token oleh aktivitas final node. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu studi kasus yang ada dalam proses registrasi mahasiswa baru. Kasus yang ada adalah, pada suatu dokumen penerima mahasiswa baru, terdapat informasi bahwa untuk menyelesaikan registrasi calon mahasiswa baru, perlu mengambil nomor antrian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembayaran uang kuliah. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembayaran uang kuliah, selanjutnya mengambil kartu mahasiswa dengan menyerahkan bukti surat kesehatan dan bukti pembayaran ke bank. Untuk menyelesaikan studi kasus ini, kita perlu melakukan analisis sebagai berikut. Pertama, yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah aktor daripada proses atau aktor yang terlibat di dalam proses tersebut. Dalam narasi, tercantum bahwa aktor adalah camabah. Tercantum secara eksplisit. Namun demikian, kita bisa menduga secara implisit ada aktor lain berupa petugas kesehatan, bank, dan pembuat kartu mahasiswa. Namun demikian, aktor implisit kita abekan untuk menyederhanakan permasalahan. Setelah aktor dapat ditentukan, kita akan mengidentifikasi proses apa saja yang ada di dalam narasi tersebut. Cara yang paling mudah adalah mengidentifikasi kata kerja yang ada di dalam narasi tersebut. Yaitu, pertama, camabah mengambil nomor antrian, kemudian memeriksa kesehatan, dan membayar uang kuliah, kemudian mengambil kartu mahasiswa. Dengan demikian, maka kita bisa mengidentifikasi urutan proses. Yang pertama adalah, camabah mengambil nomor antrian, kemudian memeriksa kesehatannya, dan membayar uang kuliah. Setelah pemeriksaan kesehatan dan membayar uang kuliah dapat dilaksanakan, camabah bisa mengambil kartu mahasiswa. Perhatikan proses pemeriksaan kesehatan dan membayar uang kuliah tidak ditentukan urutannya. Sehingga, bisa ada dua kemungkinan, yaitu memeriksa kesehatan, kemudian membayar uang kuliah, atau sebaliknya, membayar uang kuliah dulu, baru melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Dalam kasus seperti ini, maka kita dapat menggunakan folknote, karena keduanya harus dilakukan, namun tidak dapat ditentukan urutannya. Selain itu, sebagai tambahan, karena pembayaran juga tidak ditentukan harus dilakukan oleh camabah, maka bisa disimpulkan atau bisa diambil suatu tindakan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Kalau demikian halnya, maka kedua proses antara pemeriksaan kesehatan dan pembayaran ke bank dapat dilakukan secara bersamaan atau secara serempak oleh aktor yang berbeda. Dengan demikian, maka kita bisa menggambarkan aktivitas diagram berupa proses ambil nomor antrian, kemudian ada proses paralel pemeriksaan kesehatan dan membayar uang kuliah, kemudian dilanjutkan dengan mengambil kartu mahasiswa. Karena dari penjelasan tadi ada tiga alternatif kemungkinan terjadinya proses, di sini meskipun gambar daripada aktivitas diagram itu sama, namun bisa jadi dalam proses yang sesungguhnya ada kemungkinan dilakukan menjadi tiga macam aliran proses. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu baru membayar uang kuliah, yang kedua membayar uang kuliah terlebih dahulu baru memeriksaan kesehatan, dan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan kesehatan dan membayar uang kuliah dilakukan dengan aktor yang berbeda, sehingga dia dapat dilakukan secara paralel. Pemeriksaan kesehatan dan membayar uang kuliah terlebih dahulu baru membayar uang kuliah terlebih dahulu. Pemeriksaan kesehatan dan membayar uang kuliah terlebih dahulu. Pemeriksaan kesehatan dan membayar uang kuliah terlebih dahulu. Pemeriksaan kesehatan dan membayar uang kuliah terlebih dahulu. Implikasi yang ada adalah harus dipastikan bahwa aliran berikutnya tidak mengharuskan adanya token dari Activities Edge yang ada GAT-nya. Jika mengharuskan, maka perlu dilakukan penambahan decision note untuk mengalihkan aliran kontrol data. Silakan Anda perhatikan gambar 1, 2, dan 3 yang merupakan urutan dari penjelasan tersebut. Seperti halnya, di dalam join note juga ada hal khusus yaitu berupa join specification. Join specification pada join note digunakan untuk melakukan evaluasi semua token yang masuk ke dalam join note. Jika berdasarkan hasil evaluasi berharga benar, maka join note akan mengeluarkan token ke jalur keluarnya. Jika kita mencantumkan join specification, maka aturan yang ada di dalam join note adalah implicit atau default yaitu berlaku aturan dasar operasi gerbang N. Yaitu bahwa token dapat dikeluarkan dari join note jika semua aliran masuk memberikan token kepada join note. Dari pembahasan tadi, dengan disertai beberapa contoh, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu Anda ingat terkait dengan folk note dan join note. Yaitu pertama, folk note digunakan untuk memodelkan pembagian proses atau aksi yang urutan prosesnya tidak dapat diidentifikasi atau prosesnya dijalankan, dapat dijalankan secara serempak atau bersamaan. Yang kedua, jika aliran masuk folk note berupa kontrol flow, yaitu token, maka semua jalur keluar folk note berupa kontrol flow. Yang ketiga, jika aliran masuk folk note berupa data flow, maka semua jalur keluar folk note juga berupa data flow. Keempat, folk note dapat mempunyai gate pada aktivitas edge keluarannya. Jika dalam hal ini folk note mempunyai gate, maka harus dipastikan oleh pemodel bahwa pada proses selanjutnya tidak ada join note yang memerlukan token dari jalur folk note yang ada gate-nya. Terkait dengan join note yang perlu diingat, pertama, join note digunakan untuk memodelkan penggabungan proses atau aksi yang memerlukan sinkronisasi waktu atau diperlukan semua aliran masuk sebelum dapat dilakukan aliran keluar join note untuk proses selanjutnya. Yang kedua, jika semua aliran masuk ke join note berupa kontrol flow, maka jalur keluar join note berupa kontrol flow. Yang ketiga, perlu Anda perhatikan bahwa jika paling tidak satu aliran masuk join note berupa kontrol flow, maka jalur keluar join note berupa kontrol flow. Jadi saya ulang kembali terkait dengan nomor tiga, yaitu hanya diperlukan satu aliran join note berupa data flow yang mengakibatkan jalur keluar join note berupa data flow. Yang keempat, join note dapat mempunyai join spek atau join spesifikasi dalam hal adanya join spek, maka semua aliran masuk akan dievaluasi menggunakan join spek. Jika bernilai true, maka token diteruskan ke jalur keluar join note. Join spek merupakan eksplisit deklarasi, dan jika tidak ada join spesifikasi, maka berlaku aturan default dari join note, yaitu operasi N pada input, semua input folk note. Terima kasih telah menonton!